Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terjerat masalah hukum Karena hal ini merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari prinsip equality before the law Yang tercantum dalam pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kekuastian hukum yang adil Serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Namun dalam praktiknya tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan keadilan Golongan mereka yang tidak mampu inilah masyarakat yang rentan mengalami ketidakadilan Di silah penting adanya bantuan hukum tersebut Belum masuk kepada tahapan proses untuk memperoleh bantuan hukum Mari kita bahas apa yang dimaksudkan bantuan hukum Di Indonesia menggunakan dua jenis bantuan hukum Yang pertama Legal Aid dan yang kedua adalah Pro Bono Mari kita bahas perbedaan keduanya Yang pertama Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Pasal 1 Ayat 1 Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum Secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum Penerima bantuan hukum disini adalah mereka yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat Untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis Masyarakat dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga masyarakat Atau lembaga bantuan hukum Kedua, bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono Adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honor Meliputi pemberian konsultasi hukum Menjalankan kuasa Mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain Untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu Yang mengacu pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat Dalam hal ini, seorang advokat yang dimintai bantuan dari masyarakat wajib memberikan jasanya Disinilah terjadi timbal balik hak dan kewajiban antara advokat dan masyarakat Baiklah, mari kita bahas perbedaan keduanya Meminta bantuan hukum atau legal aid kepada LBH dan organisasi masyarakat Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi Dalam hal ini, penerima bantuan adalah mereka yang tidak mampu Legal aid diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM Dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum Jika dilihat, legal aid lebih terbatas dalam hal pemberi bantuan hukum Disini yang dapat memberi bantuan hukum hanya lembaga bantuan hukum atau LBH Dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Yang syaratnya adalah Yang pertama, berbantuan hukum Yang kedua, terakreditasi oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap Keempat, memiliki pengurus Dan memiliki program bantuan hukum Menteri Hukum dan HAM mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum Dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan Serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan Untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum Adapun untuk memperoleh legal aid ini Pemohon atau penerima bantuan hukum harus menemukan syarat-syarat sebagai berikut Yang pertama, mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon Dan urayan singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan di bantuan hukum Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara Dan terakhir adalah melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa Atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum Selanjutnya yakni pro bono yaitu meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat Apabila melihat penjelasan sebelumnya terkait perbedaan keduanya Terlihat bahwa pro bono diberikan oleh advokat dimanapun ia berada Tidak terbatas pada LBH atau organisasi kemasyarakatan Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 10 PP 83 tahun 2008 dan pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 tahun 2010 Tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma Pemberian pro bono tidak terbatas di dalam ruang pengadilan Karena juga dapat diberikan di luar pengadilan Advokat harus memberikan perlakuan yang sama Dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honor Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang terseorangan Atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu Yang memerlukan jasa hukum advokat Untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum Untuk memperoleh pro bono Pencari keadilan dapat mengajukan secara tertulis maupun lisan kepada Yang pertama langsung kepada advokat Yang kedua bisa melalui organisasi advokat Yang ketiga melalui lembaga bantuan hukum Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon Yang kedua adalah uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum Yang ketiga adalah melampirkan keterangan yang tidak mampu Yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Dengan demikian dapat dilihat bahwa Untuk memperoleh bantuan hukum atau legal aid Atau memperoleh jasa hukum Dari advokat secara cuma-cuma Memang membutuhkan surat keterangan tidak mampu Dari pejabat yang berwenang Hal itu sebagai syaran untuk mendapatkan jasa hukum Pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat adalah Pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum Yang antara lain ditandai dengan terciptanya Suatu keadaan di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum Serta jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan Tujuan ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan Adanya sekelompok masyarakat yang tidak mampu Sehingga sering tidak bisa mengwujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan Yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum Berikut ini adalah cara pengajuan permohonan bantuan hukum Pertama, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis Minimal berisi identitas dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum Kedua, masyarakat juga menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara Dan yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin Atau pengganti surat keterangan miskin Jika hal dalam pemohon bantuan hukum masyarakat tidak memiliki surat keterangan miskin Maka, masyarakat atau pemohon bantuan hukum dapat melampirkan syarat-syarat sebagai berikut Pertama, kartu jaminan kesehatan masyarakat Kedua, kartu bantuan langsung tunai Ketiga, kartu keluarga sejahtera Keempat, kartu berisi miskin Kelima, kartu Indonesia pintar Keenam, kartu perlindungan sosial Ketujuh, dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya Dan keelapan, dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin Untuk mengetahui informasi bantuan hukum lebih jelas Masyarakat dapat juga datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pada divisi pelayanan hukum dan HAM Mudah bukan? Masyarakat yang kurang mampu Tidak perlu khawatir jika membutuhkan bantuan hukum Guna mendapatkan pelindungan hukum Jangan l angelset Padaonsboarding GaFual O Sub indo by broth3rmax